Bupati Indra Girihilir H.M. Warden membuka Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Lembaga Pengembangan Tilawat Telkur'an tahun 2020 yang dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Tembilahan pada selasa 29 Desember 2020 malam. Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta, 20 orang camat dan ketua LPTK sekabupaten Inhil, pengurus dan tokoh masyarakat. Rakerda ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Kori dan Kori A di MTK ketingkat yang lebih tinggi. Pembahasan yang dibahas pada Rakerda tersebut antara lain mengevaluasi MTK tahun 2020, persiapan MTK ke-51 tahun 2021 Kabupaten Inhil, serta mengukuhkan susunan pengurus LPTK tahun 2021-2024. Dalam sambutannya, Bupati Inhil H.M. Warden menyampaikan bahwa evaluasi dilaksanakan tidak hanya pada tahun berjalan saja, tetapi dilakukan setiap tahun, sehingga Kabupaten Inhil dapat tampil dan menjuarai MTK pada tingkat yang lebih tinggi. Bupati juga mengatakan bahwa pengurus LPTK harus memiliki waktu, sehingga persiapan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara maksimal, mengingat anak-anak di Kabupaten Indra Girihilir memiliki potensi yang baik. Hapir setiap kali penyelenggaran bersama-sama terhadap dukungan yang diterasanakan, setiap kita juga melaksanakan laporan kerja daerah, saya selalu hadirkan, saya selalu menyampaikan dan menekankan. Hal yang pertama sekali yang sangat penting kita lakukan ini adalah melakukan evaluasi. Mengevaluasi dari penyelenggaran yang sudah kita lakukan. Kenapa dengan kita melaksanakan evaluasi itu, kita mengetahui di mana kelemahan-kelemahan kita dan di mana kelebihan-kelebihan yang sudah kita lakukan. Terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada kita dan ini tentunya yang harus kita perbaiki. Terhadap ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dan tentunya ini yang harus kita lanjutkan. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aprizal, Asisten Satu Serda Kebupaten Inhil, Camat Seinhil, Alim Ulama, serta tokoh masyarakat Kebupaten Indra Girihilir. Jadri Anwar melaporkan untuk Gemilang Televisi.